Hai ketemu lagi di channel aku kali ini kita masih membuat kalung yang lagi viral yang menggunakan bahan-bahan dari kelopak untuk cara pembuatannya dan apa aja sih bahannya lanjut aja yuk check tutorialnya bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah 2 butir mutiara mermer mutiara merica gul mutiara glitter atau bisa juga diganti dengan mutiara 5 model kelopak untuk modelnya bisa terserah atau juga bisa meniru dengan persis punya saya mutiara 6 mili paku mati gold ukuran 4 cm rantai belut paku pentul gold pengait kokot udang rantai gold ring gold kodokan dan penjepit gold dan yang terakhir ada manik payet bambu yang warnanya juga gold semua bahan di atas teman-teman bisa beli di toko shopee kita atau di tiktok shop kita untuk username nya sudah saya sematkan di bagian pojok kiri atas ya dan jangan lupa buat teman-teman untuk mengikuti live tiktok kita setiap jam setengah 2 siang karena disana banyak banget bahan-bahan yang super unik etnik dan lucu-lucu oke lanjut ke tutorial pembuatan kalungnya ya rangka pertama ini aku memakai paku mati gold kemudian aku masukkan mutiara merica gold dan manik bambu goldnya kemudian aku pasang satu buah kelopak kerang seperti ini lalu kita bikin loop menggunakan tang putar seperti ini untuk susunan selanjutnya kita menggunakan mutiara marmer juga nah ini kita masukkan mutiara marmer ke dalam paku kita potong pakunya karena lebih panjang ya kemudian kita bikin loop menggunakan tang putar karena kita punya 2 putir jadi kita pasang semuanya ya caranya sama potong paku kemudian bikin loop dengan menggunakan tang putar seperti ini usahakan hasilnya bulat sempurna ya nah ini udah jadi 2 lanjut kita susun masukkan mutiara merica gold kemudian manik bambu goldnya lalu kita masukkan mutiara marmernya seperti ini dan juga kerang di bagian akhir jika sudah kita tinggal membuat loopnya dengan menggunakan tang putar seperti ini dan hasil susunan keduanya seperti ini kita buat satu lagi dengan susunan yang sama persis dengan yang tadi mutiara gold mutiara bambu kemudian mutiara marmer dan juga kerang lanjut kita bikin loopnya setelah sudah jadi 3 susunan lanjut kita satukan dengan menggunakan ring gold caranya buka ring gold dan kita satukan semua susunan karangnya seperti ini ya kita masukkan bagian loopnya ke dalam ring dan kita tutup kembali ini hasil setelah ditutup ya bisa sisihkan terlebih dahulu lanjut ini aku rangkai untuk hiasan kelopak yang selanjutnya ini pakai jarum paku pentul mutiara kecil yang putih dan kelopak moza karena paku pentul itu lemes jadi aku tanpa potong ya langsung aja aku bikin loop seperti ini nah ini hasilnya seperti ini kita buat sebanyak 6 buah ya kalau udah ini aku ada bola bulutru tadi lupa gak ke spill ini aku rangkai pakai paku pentul mutiara merica mutiara bludru dan kelopak seperti ini buat loop di bagian belakangnya bagian sisa pakunya seperti ini dan disini aku pakai 2 warna ya ada putih dan ungu kita butuh yang ungunya 2 itu yang tersorot cuma 1 tapi kita butuh 2 ya jadi ungu 2 dan putihnya 4 buah tapi untuk susunannya tetap sama ya mutiara merica mutiara bludru kemudian manik kelopak seperti ini dan kita buat loop juga seperti ini lanjutkan untuk merangkainya kita butuh 6 ya 2 warna ungu dan 4 warna putih seperti ini kita sisihkan lanjut ke rangkaian kelopak selanjutnya ini aku pakai mutiara 6 mili kemudian kelopak glossy seperti ini nah detailnya seperti ini kemudian kita bikin loop di bagian belakang ya caranya sama hanya aja beda modelnya aja ini kita juga bikin 6 terus kita sisihkan lanjut kita buat di esam lidinya ini aku pakai mutiara merica gold terus sama manik bambu gold ukuran 2 cm buat loop seperti biasa di bagian ujung paku kemudian kita buat sebanyak 2 buah lanjut step berikutnya yaitu kita rangkai kalungnya ya ini aku menggunakan rantai belut pertama kita pasang dulu kodokannya kemudian penjepit stopper merica karena aku mau pakai rantai belut jadi aku gak pakai puter ulang ke bagian belakang ya ini langsung aku jepit seperti ini insyaallah sudah kuat kalau kita pakai rantai belut jika sudah terjepit langsung aja kita pasang atau kita tutup kodokannya kita rapatkan menggunakan tang jangan lupa bagian belakangnya bagian bawahnya juga kita jepit ya kalau sudah lanjut kita pasang mutiaranya ini aku pakai mutiara 6 mili sebanyak sekitar 29 buah seperti ini lanjut kita pasang kelopak susunan kelopaknya perhatikan aja di video ya dan ini juga kita baginya sebanyak 3-3 ya jadi bagian kanan 3 kelopak bagian kiri nanti 3 kelopak seperti itu ya jadi ini kita pasang 3-3 seperti ini kemudian kita kasih selang mutiara 6 mili seperti ini kita kasih selang untuk patch kehiasan kelopak selanjutnya nah ini aku kasih mutiara bludrow juga seperti ini terus mutiara 6 mili lagi dan lanjut kelopak lagi untuk susunan kelopak yang kali ini kita selipin mutiara bambu ya nah ini 2 kelopak terus mutiara bambu seperti ini lanjut kelopak lagi yang beda warna seperti ini pokoknya sesuaikan aja dengan urutan seperti yang ada di video aku ya atau boleh juga teman-teman membuat inspirasi lain beda model dengan aku juga boleh nah lanjut ini aku kasih patch lagi mutiara 6 mili kemudian aku juga masukin mutiara bludrow lagi dan hiasan kelopak yang terakhir dan untuk teman-teman yang mau belajar membuat ini bahan-bahannya juga ada di toko shopee kita atau di tiktok shop kita ya teman-teman bisa cek username-nya ada di pojok kiri atas nah ini udah aku masukin ya ini aku masukin 3 kelopak seperti ini nah kalau udah terpasang semua ini hasilnya ya ini bagian yang sebelahnya seperti ini untuk hiasan tengahnya ini kita masukkan dulu mutiara 6 mili kemudian aku masukin juga mutiara bludrownya nah kalau udah hasilnya seperti ini ya nih terus kita masukin lagi mutiara 6 mili nah kalau udah lanjut kita masukin mutiara glitter kemudian mutiara 6 mili lagi dan kita masukkan susunan kelopak yang kelopak kerang yang tadi ya tuh seperti ini lanjut kita susun untuk susunannya bagian kelopaknya sama persis dengan yang sebelahnya ya nah seperti ini harus sama persis ya jadi ditiruin aja biar sama persis nah seperti ini kalau sudah seperti ini kita kasih mutiara sampai susunannya sama kanan-kiri jadi seperti ini ya lanjut kita tutup dengan penjepit ini aku pakai masukin kodokan dulu penjepit stopper gold seperti ini lalu kita jepit usahakan menjepitnya itu benar-benar kuat ya dan rapat kalau udah dirasa rapat bisa kita potong menggunakan tang potong ya seperti yang aku bilang di awal karena aku mau pakai rantai belut jadi aku hanya jepit sekali aja insya Allah sudah kuat ya beda kalau kita memakai senar harus kita putar kembali ke bagian bawah agar dia lebih kuat dan tidak mudah putus atau terlepas nah ini sudah jadi tinggal kita pasang rantai dan kokot udangnya untuk cara pertama buka rim kemudian masukkan rantai goldnya seperti ini lanjut ditutup ya usahakan menutupnya juga udah benar-benar rapat ya kalau udah seperti ini lanjut kita pasang kokot udang di bagian sebelahnya lagi seperti ini jangan lupa juga dirapatkan nah kalau sudah ini aku coba untuk mengaitkan ya ini aku kaitkan di bagian meringnya atau kalau ingin lebih panjang lagi bisa dikaitkan di bagian ujung rantainya seperti ini ya nah seperti ini oke kalung yang lagi viral kalung fashion yang lagi viral udah jadi selamat mencoba ya teman-teman jangan lupa untuk belanjanya bisa di toko kita ya di toko shopee atau tiktok shop kita ada juga kita instagram teman-teman bisa intip disana username nya sama semua dan underscore collection underscore selamat mencoba dan jangan pernah berhenti berkarya ya jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like subscribe komen dan share ke sosial media teman-teman dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya biar jika ada video terbaru dari kita teman-teman dapat notifikasinya terima kasih atas support dan dukungannya buat channel aku oke sampai sini dulu video belajar kita kali ini sampai ketemu di video belajar selanjutnya bye 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 bye